Memulai hubungan jarak jauh Hubungan jarak jauh atau yang lebih dikenal dengan LDR kerap kali terjadi dalam kehidupan membutuhkan kesabaran yang tidak batas kejujuran, prinsip, dan komitmen Tentu saja hal itu diperlukan untuk menahan semua godaan yang datang silih berganti karena rasa kesepian Hari ini panakan melakukan perjalanan bisnis pertamanya ke luar negeri selama 2 bulan berturut-turut dengan jadwal yang begitu padat melebarkan sayapnya, menggapai benua lain, dan membuktikan jika ia mampu untuk bersaing di dalam dunia bisnis. Wajah cantiknya terlihat murung, karena akan berpisah dari keluarga dalam waktu yang cukup lama semua perlengkapan sudah tersedia dalam beberapa koper Ipana, Felicia, dan seorang ART akan ikut dalam perjalanan kali ini Bukan hanya ia yang terlihat sedih bahkan anggota keluarga yang lain pun juga ikut bersedih bahkan Fajri saja tidak pernah melakukan perjalanan bisnis selama ini menatap diri dari pantulan cermin Ipana hanya bisa menghala nafasnya yang terasa berat mata sembabnya menjadi saksi jika ia menangis semalaman karena tidak ingin berpisah walaupun hanya sebentar Setiap keputusan itu pasti sulit sayang menggapai masa depan harus ada yang dikorbankan tidak ada salahnya berpisah sebentar kalau kangen kita masih bisa video call atau bunda akan mengunjungimu ucap Fajira Ipana membenarkan perkataan ibundanya itu demi masa depan keluarga dan karyawan ia harus mengorbankan waktu kebersamaan mereka sejenak Tok, Tok, Tok Sayang panggil Fajri membuka pintu kamar Ipana Iya, Bah ucap Ipana menoleh dan tersenyum Adik abang ini memang selalu terlihat begitu cantik dan memesona ucap Fajri memuji Ipana Dari situ langsung memeluk Fajri dan membenamkan wajahnya di dada bidang sang abang Fajri mengelus lembut kepala Ipana sambil tersenyum Dede titip keluarga kita abang ucap Ipana liri Iya sayang kenapa kamu seperti ingin pergi jauh dan tidak akan kembali ucap Fajri tergekah Ih, Dede serius Rengek Ipana Iya sayang, itu tanggung jawab abang harusnya abang yang bilang jaga diri kamu nanti Angkel Jawa akan menemani kemanapun kamu pergi ucap Fajri tersenyum dan mengecup kening Ipana dengan lembut Doakan Dede agar bisa sukses seperti abang ucap Ipana tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca Pasti sayang walaupun IQ abang lebih tinggi tetapi kamu lebih pintar dari abang jadi ucap Fajri jadi jangan takut apapun walau kita jauh tetapi Dede tetap dalam penjagaan ayah dan abang ucap Ipana tersenyum Pintar sekarang kita harus segera pergi ke bandara karena pesawat akan berangkat lebih cepat ucap Fajri tinggi rasanya ia pergi mengantarkan Ipana hingga menuju negara yang terkenal dengan Big Bang itu namun Safira lebih membutuhkannya saat ini mereka segera menuju ke bandara menggunakan beberapa mobil Felicia pun juga diantar oleh keluarganya sementara dua bocil yang mengemaskan itu tidak berhenti menangis sambil memeluk Ipana mereka tidak ingin Ipana pergi jauh dalam waktu yang sangat lama bagaimana kalau Lala kangen sama Nana? tanya Nela terisak gimana kalau Naren mau latihan bela diri lagi? Naren gak mau sama yang lain Naren mau sama Nana aja ucap Naren yang juga ikut menangis nanti latihan sama ayah atau sama opa sayang kalau kangen kita masih bisa video call jangan nangis lagi ya atau Nana kan nangis juga ucap Ipana berkaca-kaca hiks jangan pergi nah Lala mohon ucap Nela memeluk Ipana semakin erat mobil sudah berhenti di lobi bandara dua bocil itu tidak kunjung melepaskan pelukan mereka dari Ipana sehingga Pajri terpaksa memisahkan mereka karena jadwal keberangkatan pesawat semakin dekat gak bau teriak Naren dan Nela gak boleh nangis eh malu dilihat sama orang ucap Pajri Lala mau gendong sama Nana, Daddy ucap Nela menangis sementara Naren yang digendong oleh Irpan berusaha menghentikan tangisnya namun air mata itu seakan tidak ingin berhenti meleleh sedikit pun Ipana hanya bisa menghala napasnya yang terasa sangat berat ditambah Karenja sang kekasih belum terlihat batang hidungnya sama sekali aku akan sangat kecewa jika kamu tidak datang, Bi batin Ipana dia tak henti melihat ponselnya berharap ada sedikit informasi tentang Karenja di sana namun nihil hanya notifikasi tidak penting yang memenuhi ponselnya mereka segera menuju ke ruang privat khusus keluarga Dilgentara karena masih ada waktu 20 menit lagi sebelum pesawat Ipana lepas landas jantung gadis cantik itu berdetak lebih kencang ketika Karenja belum juga tiba di sana aku pasrah jika kamu memang benar-benar tidak datang batin Ipana dengan mata yang berkaca-kaca dengan penuh harap ia berdoa agar mereka bisa bertemu sebelum berpisah untuk sementara waktu sementara itu di sebuah jalan raya yang terlihat tidak ada pergerakan sedikitpun seorang laki-laki dengan wajah yang pucat jantung yang berdetak dengan kencang dengan perasaan cemas yang selalu menghampirinya ting-ting-ting kelakson mobil Karenja berbunyi dan saling bersautan dengan pengendara lain ia terjebak macet sudah lebih dari setengah jam sit umpatnya nah aku mohon jangan pergi dulu ucapnya prustasi ia sudah menghubungi salah satu karyawannya untuk mengambil mobil yang tengah ia kendarai pak panggil karyawan toko baru saja datang ah kamu bawa mobil ini ke resto yang di dekat dergantara kok ucap Karenja yang langsung berlari di tepi jalan dengan sangat kencang berlomba dengan waktu agar bisa bertemu dengan Ipana sebelum keberangkatannya aku mohon jangan pergi dulu sayang aku mencintaimu ucap Karenja berlari semakin kencang ketika sampai di jalan yang tidak mengalami kemacetan Karenja segera menghentikan sebuah motor dan meminta untuk membantunya saya mohon pak pacar saya dalam bahaya saya harus pergi ke bandara saat ini ucap Karenja memohon dengan mata yang berkaca-kaca baiklah cepat naik ucap bapak itu motor berjalan dengan sangat kencang menyelip semua kendaraan keadaan seolah mengerti situasi yang tengah dihadapi oleh Karenja mereka tidak terjebak lampu merah satupun Karenja mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan dari dompetnya untuk membayar bapak-bapak yang sudah menolongnya pak ini terima kasih ucap Karenja langsung berlari menuju ruang pripatrum khusus untuk keluarga di gantara jantungnya berdetak semakin kencang sambil berdoa semoga Ipana belum berangkat atau menaiki pesawat yang akan membawa gadis itu menuju masa depan ayolah ucap Tono ketika menghadapi kerumunan orang yang tengah mengantri permisi-permisi ucap Tono berteriak hei hati-hati ucap pengunjung yang lain ia tidak lagi menghiraukan semua orang yang mengumpat kasar kepadanya ia terus berlari menuju ruangan yang berada paling depan menghadap ke landasan pesawat ia melihat Ipana sudah berjalan menuju jet pribadi keluarganya dengan beberapa orang yang lain namun ketika hendak memasuki ruangan itu ia dicegat oleh Satpam yang menjaga ruangan itu maaf pak anda tidak bisa masuk cegat mereka pak saya harus bertemu dengan nona Ipana ada yang harus saya sampaikan saya mohon ucap Karenja memohon dan memaksa agar ia masuk ada waktu 10 menit lagi untuk pesawat lepas landas ia berharap bisa bertemu dengan Ipana 1 menit saja pak saya mohon ucap Karenja dengan air mata yang mulai mengalir maaf pak silahkan pergi ucap Satpam itu tegas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati